Gue sebenernya gini loh, gue tuh ada di tengah, netral ya, seperti hidup gue yang di tengah tawang, netral. Sebenernya kamu di posisi yang mana Kim? Gue sebenernya gini loh, gue tuh ada di tengah, netral ya, seperti hidup gue yang di tengah tawang, netral. Gue orang salah, gue salahin, orang bener, gak mungkin gue salahin. Orang salah, salah, gak bakal gue bela, orang yang sudah salah, gue yang ada gak bela public enemy, yang ada gue dihujat. Ini kan orang bener tapi disalahkan, itu loh, jadi ya gue harus bela itu, itu kebenaran, dan harus dampaknya kayak gue jadi nama, gue jadi negatif, gak masalah, gue udah klarifikasi juga. Kim, tadi kamu kan bilang Mbak Meta aja udah ditelepon sama dia gitu kan, disuruh datang orang tuanya, nah Kim sendiri sudah dapet telefonan atau teror? Saya tunggu, kalau teror banyak, di email, di DM, apa banyak, Instagram saya aja, sekarang gak bisa login lagi. Lagi-lagi gak bisa login? Lagi-lagi tidak bisa login, setiap gue abis keluarin bukti, pasti hilang Instagram gue. Di-hack ya? Kind of. Dan berharap apa kalau misalnya dia nelfon? Ngomong apa? Ya pasti kan dia nelfon ke kontak person Instagram gue kan, ya mungkin dia menyadari apa yang dia lakuin, udahlah di stop, jangan ngomber-ngomber aik gue, segala macam. Ya gue akan minta ya lu stop dulu, jangan, orang udah meninggal lu keluar-keluar. Tapi kan udah kan, sekarang akhirnya sudah tidak ada pembahasan, itu sudah nanti semuanya. Sekarang beralih nih ke Pocong Lontong. Pocong, Lontong, ya mau buka puasaan. Udah berapa lama sih Kim menjadi Pocong Lontong yang kita tahu? Yang aku tahu sih dari Mbak Ajengnya ya, dari Mbak Ajengnya itu yang memberikan pesan saya itu udah lama banget. Udah lama banget, udah bertahun-tahun. Sebelum bertemu... Tapi kan dia ini gerilya, namanya dia Pocong. Kenapa bisa terciptakan kalimat Pocong? Karena desa ini mainnya gerilya, Bo. Jadi nggak ada orang tahu di aplikasi, yang tahu hanya orang-orang terdekat kayak Mbak Meta tahu, kayak Mbak Ajeng. Jadi itu mereka, dia gerilya, akhirnya disitulah aku mengungkapkan bahwa dia berlah Pocong. Lontongnya apa lontongnya? 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 Tapi status itu sebelum dia menikah sama ayahnya Almarhum? Kalau itu saya nggak tahu. Tapi kalau harusnya kalau itu udah lama, berarti dari sebelum. Dan Mbak Meta kan juga ngasih kesaksian tahun kemarin aja masih. Pokoknya tahun kemarin lah. Masih sebelum 4 bulan lalu, Mbak Meta kan berantem 4 bulan lalu katanya. Sebelum itu pun masih suka ada di micet dan dimana-mana. Artinya kan dia sudah menggeluti itu. Kayak saya kan sebenarnya lontong tapi sudah tobat, Shay. Dan saya tidak fitnah siapapun. Lontong tobat ya. Omong bukti. Lontong tobat, pintar, bisa di tas, bisa di rumah. Jadi Pocong Lontong bukan dua orang ya? Satu orang sama. Pocong itu adalah karena dia gerilya, main di balik layar. Lontong itu adalah istilah whore. Istilah kata kasar, tidak pantas disebutkan. Tapi di sini pemirsa kalau penasaran udah main kata Pocong Lontong itu gimana? Pocong Lontong ya itu sudah saya jelaskan. Pocong itu adalah pelakunya. Lontong itu adalah pekerjaannya. Whore, bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Inggrisnya saya cari sendiri dulu. Tapi yang tadi sempat ngomong, kan bilang gitu. Di balik 80 juta itu adalah andilnya dia. Apa yang menjadi dasar itu? Itu balik lagi gini. Untuk dala, ya pasti uang lah. Dasarnya saya tahu lah. Uang kan misalnya artis atau uang. Cuma saya tidak mau bicara masalah itu. Karena orangnya sudah meninggal, tidak baik. Kayak susah dibicara. Tapi yang membuat itu apa? Dasarnya gitu? Ya uang lah pasti pacuannya untuk dia maju ngejebak. Pokoknya intinya itu jebakan Batman. Udah. Tapi kan dia ibunya, Kim. Walaupun ibu sambung. Gue juga kasarnya kalau punya anak, anak gue dengki. Kalau dasarnya gue punya penyakit hati, apapun bisa gue lakuin. Gitu. Itu dasarnya? Yes. Kim, sampai kapan? Lo bakal terus bergeri lagi? Sampai... Kalau sekarang gue rasa udah cukup. Karena dia juga sudah diam. Jadi gue juga akan bergeri. Karena gue rasa sudah cukup. Dia sudah tidak mengusik orang yang sudah tidak ada. Biarin Vanessa dan Bibi tenang di sana. Dan gue rasa udah. Gue juga cukup. Tapi kalau dia ngeluarin lagi. Kita lihat saja. Ada lagi bukti. Oh ada. Masih banyak. Banyak. Oke kalau diajak damai juga mungkin. Diajak damai untuk apa? Saya tidak merasa ada masalah. Kecuali dia membuat pengakuan. Saya minta maaf. Saya sudah fitnah mendiam. Vanessa saya sudah apa. Itu yang Kim mau. Maaf ya kalau saya sempat. Maksudnya ya kita semua mengharapkan itu lah. Lu ngapain? Lu katanya orang tua. Berilah contohan baik untuk anak-anaknya. Gitu loh.